Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel d.arivinofficial Kali ini kita bagi-bagi lagi tutorial yaitu cara untuk menambahkan password pada Windows 11 ya Ikuti aja langkah-langkah berikut Jadi teman-teman tinggal langsung Langsung buka setting ya Atau pengaturan dengan mengklik icon start di taskbar Yang start ini lalu pilih icon gear ini untuk membuka settingnya Kita klik saja Dan di jendela setting pilih opsi akun atau akun ya Kita cari yang sebelah sini Kita klik Pada panel kiri Pada panel yang sebelah kanan Kita klik di sign in option Atau opsi masuk Dan di bagian sini itu dia ada banyak ya ada pilihan ada facial recognition Fingerprint, pin, security key, password dan picture password itu Kita pilih yang password Karena kita akan menambahkan password di sini Karena disini sudah ada password yang sudah di setup Tinggal kita klik change Yaitu kita disini merubah passwordnya Sekarang kita masukkan password yang sebelumnya atau password yang lama Kita ketikan terlebih dahulu Lalu next Lalu next Dan disini teman-teman diminta untuk memasukkan password yang baru ya Sudah kita masukkan dan untuk yang password hint ini Ini sebagai pengingat aja supaya kita gak lupa Bisa jadi angka kesukaan atau angka favorit Teman-teman itu bisa kita ketikan disini Jadi kan hanya kalian yang tahu untuk angkanya tersebut Nah disini saya ketikan saja angka favorit kamu Langsung klik next Dan klik finish ya Ini sudah selesai Jadi gampang banget untuk mengganti ataupun menambahkan password baru di Windows 11 Dan ini tinggal teman-teman log out ya Atau sign out Lalu misalkan dia sudah sign out Dan otomatis akan meminta kita untuk memasukkan password yang baru Sekian terima kasih Terima kasih